Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali di channel saya di channel kelas desain Oke pada pembahasan kali ini kita masih di tutorial Sketchhop di video sebelumnya kita sudah memodeling dendeng lantai satu ya dendeng lantai dua moden dendeng lantai tiga seperti itu ya dengan menggunakan beberapa metode ya jadi teman-teman yang belum melihat caranya boleh di simak video saya nanti bisa dilihat di deskripsi video untuk part satunya persatu dan dua Oke baik di video kali ini kita akan coba membuat pelubang jendelanya ya kita akan membuat pelubang jendelanya dan pelubang pintu ya kita akan mulai di lantai satu menggunakan perintah pushpull ya menggunakan perintah pushpull ya kita coba menggunakan metode pushpull dulu nanti jadi di video berikutnya kita akan coba menggunakan beberapa metode yang lain ya untuk membuat pelubang Oke baik nah sekarang pertama eh kita akan menggunakan pushpull saya ke dinding lantai satu dulu ya pastikan saya aktif di dinding lantai satu di sini ya pastikan layarnya ke dinding lantai satu saya akan cek saya ke transparansi X-ray jika ini belum muncul X-ray nya nanti bisa dimunculkan di bagian view toolbar kemudian style kita akan cari style ya style ya saya akan dicari style Oke yang ini ya ini kita aktifkan maka munculnya style oke baik disini ada beberapa style nya ada X-ray saya akan ke X-ray maka tampilan ini terlihat oke ini ada tampilan ini ya ini adalah rencana pintu ya pintu masuk ini pintu samping juga oke seperti itu baik pertama ini kan disini ada pintu ya ini pintu saya akan buka buat lebar pintunya ke sini oke lebar pintunya saya sesuaikan dengan yang ini ya yang ini harus saya ini lebar pintu pintu nya 90 ya oke saya akan coba cek dulu ke sini ya hai 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 lu seperti itu saya akan coba lihat dari dalam soalnya terlihat ya oke nah ini bisa kita lihat rencana pintunya seperti ini ya ya di sini posisinya oke saya bisa lihat dulu kesini oke posisinya pas di sini ya oke seperti itu ya barat ini saya buat kesini baris bantunya ya baik kemudian untuk tinggi pintunya ya saya menggunakan taping share tool tinggi pintunya ini ada saya sudah rencanakan tinggi pintu yaitu untuk lantai satu ya ini 215 tinggi 215 tinggi totalnya 215 oke ini saya buat keatas 215 ketinggian seperti ini oke baik kemudian saya masuk ke dalam grup dinding seperti ini oke saya akan buat kotak sebesar garis bantuan saya buat tadi oke seperti ini oke seperti ini ya baik oke sudah nah setelah ada garis bantunya seperti itu tinggal kita push-pull push kita klik ini ya saya seret setebal ini ya atau sampai tertulis on face ya bisa tertulis on face oke seperti ini oke maka sudah terlalu bang dengan baik kemudian untuk disini ya untuk pintu yang ini bisa kita lihat lagi kayak ini ya bisa terlihat oke oke saya bisa mengambil acuan disini ya saya putar jananya oke buat garis bantu ke sini ya oke garis bantunya seperti ini saya tekan shift saya buat di ujung sini oke baik ya oke kemudian ketinggiannya sama tadi saya buat 215 antar baik modern saya buat lagi garis plus rectangle tool dari sini ke bawah sini modern saya tinggal push-pull lagi ini bisa kita masukkan nilainya minus 15 ya bisa kita buat 15 ya set sesuai dengan ketebalan dinding enter uits belum ya saya tarik sampai tertulis office Oke seperti itu ya sudah jadi kita fokus dulu ke dinding semua ya fokus ke dinding dulu nah sekarang ini ada pintu toilet ya untuk toiletnya ini saya ke X-ray lagi ini sedikit kayaknya lari ya lari oh dindingnya ini tidak tepat pas diposisiin di dinding yang sebenarnya ya aku sukanya ada yang lari ya oke saya nggak papa saya atur dulu seperti ini ya sesuai masukkan nanti oke ini sudah pas ya seperti itu nah ini juga oke kemarin ada sedikit pergeseran ini sudah pas hai eh sekarang kita coba lihat cek yang ini tadi sudah selesai ya oke push-pull ke sini sini oke baik sudah sesuai sekarang yang tinggal yang ini kita buat lagi saya ke X-ray saya lihat tampilan X-ray nya oke ini adalah dindingnya ya saya bisa ke sini oke saya tekan shift ya kunci ini supaya ini lurus betul-betul lurus seperti ini kemudian saya matikan X-ray nya baik kemudian ini ke saya buat 215 oke saya buat keras bantu lagi ke bawah sini oke ini tinggal kita push-pull ke bisa ke belakang sepertinya bisa kita klik sampai ketebalan temboknya baik oke tinggal yang di sebelah sini oke di sini lagi kita buat kesini ya kita X-ray kan dulu stylenya sampai di sini posisinya oke kemudian ini tingginya ke atas saya kita buat 215 juga kemudian kita retang tool seperti itu baik oke nah ini kita bisa langsung double klik ya ini bisa langsung di double klik kalau di sebelumnya kita belangan kita sudah klik itu 15 ini tinggal kita langsung double klik saja ya klik dua kali saja seperti itu udah terlubang eh oke tinggal yang ini lagi kita bisa cek lagi ke X-ray ke sini ya oke baik ini saya tekan shift saya arahkan ke sini saya matikan X-ray nya saya buat tinggi pintunya ke atas sejauh 215 kemudian ini kotak lagi retang tool saya ke bawah sini oke oke baik saya trikkan lagi ke belakang sini X-ray ini pintu ya kita coba cek lagi pintu ini pintu belakang belum ke sini lagi ya ke sini kita aktifkan stylenya saya arahkan pastikan lurus dulu secara sumber merah tekan shift kemudian klik di sini oke matikan X-ray nya kita buat lagi ke atas sejauh 215 oke kita buat lagi harus bantunya ya ini pastikan posisi di dalam grup eh posisi di dalam grup dinding seperti itu oke seperti ini jadi ini saya posisinya berada di dalam grup dinding itu sendiri eh kapan kita berada di luar grup dinding maka ini tidak bisa di di lubang seperti itu oke sekarang sudah untuk pelubang dindingnya menggunakan perintah jendela wipul coba kita jendelanya ya jendelanya saya coba cek ke X-ray oke ini ada rencana jendela disini baik ini saya tarik garis oke di sini sama jendelanya ada 3123 ini saya tinggal kopikan saja dari sini kontrol ada disini juga dan jendela disini ya waktu itu saya hatikan X-ray nya baik jadi sudah ada tiga perencanaan ini saya hapus oleh tidak terlalu banyak garis jendela 123 oke ketinggiannya kita buat sama tingginya untuk eh sama dengan ketinggian ketinggian pintu kemudian untuk tinggi kebawah tinggi kebawah itu saya buat ini 149 ya atau 49 ditambah nya 8 ya tambah 8 tambah 5 Ya ditambah 5 ya ditambah 5 tambah di tempat 175 ya ini semuanya kesini tingginya 175 Oke saya buat kebawa 175 baik seperti itu Oke saya ke kameranya dulu kebersihan ini posisinya di grup dinding ya ini kesini ya saya buat ini sini juga sini buat ini kesini saya buat oke saya buat peluangnya ke dalam full seperti itu ya ini ya sampai ada tertulis on-face Oke ini ada tertulis on-face kita dorong ke belakang kemudian klik kemudian ini kita bisa majukan bisa kita minus 150 atau 15 sesuai dengan ketebalan dinding Oke ntar Oke sudah kemudian ini bisa juga kita double klik seperti ini baik sudah ya Oke seperti itu caranya untuk membuat pelubang menggunakan perintah push-pull kita coba cek yang lain dulu yang mana belum selesai Oh ini belum selesai ya sedih Oke seperti itu ya kemudian ini masih ada di sini tapi itu sama tinggi jendalanya nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri intinya sama caranya seperti itu ya Oke baik saya kira cukup jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar semoga bermanfaat video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh